Intro Kemudian dari keempat belas macam fiil madhi ini Keempat belas macam fiil madhi ini ternyata hanya satu yang bertemu dengan waw jama' Yaitu pada fiil madhi yang failnya menunjuk pada jama' mudhakar wa'ib nasoru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'du Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Mutammimah al-Ajurumiyah Kemarin kita menjelaskan tentang Kalimat isim yang mu'rob Dan kalimat isim yang mabni Insyaallah Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang kalimat fiil yang mabni Dan juga tentang kalimat fiil yang mu'rob Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Wal fiiluh darabani Mabniyun wa huwa al-asluh Wa mu'robun wa huwa al-far'uh Wal mabniyuh na'u'anih Ahaduhuma al-madi Wa binauhu an al-fatih Illa idat tasolabihi wa wal jama'ati Fayudammuh Nahu darabuh Awid tasolabihi damiru raf'in Mutahharrikun Fayusakkanuh Nahu darabtu Wadarabna Wasani al-amruh Wabina'uhu ala sukun Nahu idarib Wadaribna Illa idat tasolabihi damiru tasniatin Awid damiru jam'in Awid damiru al-mu'annasatil mukhatobatihi Fa'ala halfinnunih Nahu idariba Wadribu Wadribi Wa illa al-mu'tallah Fa'ala halfi harfi la'illatinahu Ikhsya Wagzuh Warmih Al-mabniyum wal-mu'rabu minal afa'alih Bab ini akan menjelaskan tentang Kalimat fi'il yang mabni Dan kalimat fi'il yang mu'rab Wal fi'luh durbanih Mabniyum wa huwal asluh Wa mu'rabun wa huwal fara'uh Adapun kalimat fi'il itu Ada dua macam Macam yang pertama adalah Fi'il yang mabni Wa huwal asluh Adapun fi'il yang mabni itu adalah Merupakan asal Wa mu'rabun Dan juga Macam Fi'il yang kedua adalah mu'rab Wa huwal fara'uh Dan mu'rab Yang terjadi pada kalimat fi'il itu adalah Merupakan cabang Daripada mabni Ini kebalikan daripada Pembagian kalimat isim Bahwa kalimat isim Di pertemuan yang lalu Dijelaskan Ada dua macam Satu mu'rab Dua mabni Dan mu'rab itu adalah Merupakan asal Sedangkan mabni Yang ada pada kalimat isim Itu adalah merupakan Cabang Berbeda dengan Fi'il Kalau di fi'il Justru Mabninya yang asal Dan mu'rabnya Adalah merupakan cabang Salah satu faktor penyebabnya adalah Karena Ternyata Di kalimat fi'il itu Didominasi Atau yang banyak Adalah kalimat fi'il yang mabni Yang mu'rab Sedikit sekali Wal mabniyuh nawa'anih Adapun kalimat fi'il yang mabni itu Ada dua macam Ahaduhuma al-mabdi Wa binauhu alal-fathih Salah satu dari Kedua macam fi'il Yang mabni itu adalah Fi'il madhi Berarti Fi'il madhi itu Adalah merupakan Kalimat fi'il Yang mabni Wa binauhu alal-fathih Adapun Mabninya fi'il madhi itu Dimabnikan atas Fathah Berarti huruf terakhirnya Fi'il madhi itu Dibaca Fathah Di kitab ini Tidak diberikan contoh Oleh musunif Tentang fi'il madhi Yang mabni Fathah Saya berikan contoh Seperti Lafaz Dwarobah Lafaz Dwarobah Fi'il madhi Huruf yang terakhir Dibaca Fathah Karena fi'il madhi itu Mabni Atas Fathah Kemudian Fi'il madhi Nantinya Akan berubah Dari Mabni Fathahnya tersebut Bisa Mabni Pada Harkat yang lain Illa Iza Tasolabihi Wawul Jama'atih Fayudhommuh Nahu Dharobuh Kecuali Kecuali disini Maksudnya adalah Fi'il madhi Tidak Mabni Fathah Akan tetapi Mabni Dhamma Dari Mabni Fathah Berubah Pada Mabni Dhamma Apa sebabnya Karena Fi'il madhi itu Bertemu Dengan Waw Jama' Jadi apabila Ditemukan Fi'il madhi Bertemu Dengan Waw Jama'atih Maka Mabninya Harus berubah Dari Mabni Fathah Tadi Ke Mabni Dhamma Contohnya Dharobuh Tadi Dharobah Kenapa Dharobah Karena Tidak bertemu Dengan Waw Jama'atih Setelah bertemu Dengan Waw Jama'atih Berubah Menjadi Dharobuh Huruf terakhirnya Yang berupa Ba' Di contoh ini Diberi Harkat Dhamma Dharobuh Awittasolabihi Dhamir Raf'in Mutaharrikun Fayusakkanuh Atau Fi'il madhi itu Tidak Dimabnikan Fathah Apabila Apabila Bertemu Dengan Dhamir Raf'at Mutaharrik Saya ulang Fi'il madhi Tidak Mabni Fathah Diketika Bertemu Dengan Dhamir Raf'at Mutaharrik Akan tetapi Iya Fayusakkanuh Dimabnikan Sukun Jadi Fi'il madhi Yang bertemu Dengan Dhamir Raf'at Mutaharrik Itu Mabninya Sukun Seperti Contoh Nahu Darobtuh Wadarobna Darobtuh Sebelum Bertemu Dengan Dhamir Raf'at Mutaharrik Di Contoh Ini Adalah Ta Dhamir Raf'at Mutaharrik Yaitu Kalau Dibaca Tuh Sebelum Bertemu Dengan Ta Ini Darobah Sekarang Harkat Mabaknya Berubah Menjadi Sukun Dikarenakan Darobah Itu Bertemu Dengan Dhamir Raf'at Mutaharrik Yaitu Tuh Maka Bacaannya Menjadi Darobah Tuh Mabaknya Disukunkan Karena Mabni Sukun Kemudian Contoh Yang Kedua Adalah Darobah Darobah Sebelum Bertemu Dengan Na Dibaca Darobah Akan Tetapi Setelah Bertemu Dengan Na Maka Ebaknya Disukunkan Huruf Yang Terakhir Dari Fi'il Madi Disukunkan Dikarenakan Bertemu Dengan Na Dan Na Itu Adalah Merupakan Dhamir Raf'at Mutaharrik Yang Mana Tentang Dhamir Raf'at Mutaharrik Ini Sudah Dijelaskan Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Untuk Mengingatnya Pemahaman Tentang Dhamir Raf'at Mutaharrik Silahkan Dibutar 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 Kembali Video Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Coba Dilihat Disana Disitu Lengkap Tentang Penjelasan Dan Contoh Contoh Dhamir Raf'at Mutaharrik Selanjutnya Kalimat Fi'il Yang Mabni Macam Yang Kedua Adalah Fi'il Amar Wasani Al-Amruh Nomor Dua Adalah Fi'il Amar Wabina'uhu Ala Sukun Nahu Idrib Wadrib Wabina'uhu Ala Sukun Adapun Mabninya Fi'il Amar Itu Mabni Sukun Artinya Huruf Yang Terakhir Dari Fi'il Amar Itu Sukun Seperti Lafal Seperti Contoh Idrib Huruf Yang Terakhir Disini Adalah Ba Dibaca Sukun Karena Mimang Mabni Sukun Idrib Dan Contoh Yang Kedua Adalah Idrib Nah Idrib Nah Fi'il Amar Sini Huruf Yang Terakhirnya Adalah Berupa Ba Kecuali Tidak Mabni Sukun Apabila Fi'il Amar Itu Bertemu Dengan Domir Tasniah Yaitu Alif Tasniah Atau Bertemu Dengan Domir Jama Yaitu Waw Jama Aw Domir Mu'annas Atil Mokhotbah Atau Fi'il Amar Tidak Mabni Sukun Apabila Bertemu Dengan Domir Mu'annas Mokhotbah Kemudian Kalau tidak Mabni Sukun Mabni Atas Apa Fa'ala Halfin Nunih Fi'il Amar Tersebut Mabni Atas Membuang Nun Seperti Contoh Idribah Idribah Itu Ada Alif Alif Itu Yang Dimaksud Dengan Domir Tasniah Kemudian Contoh Yang Kedua Idribu Itu Fi'il Amar Bertemu Dengan Waw Jama' Ada Waw Nya Disitu Dicontoh Idribu Kemudian Contoh Selanjutnya Adalah Idribi Idribi Jadi Idribah Idribu Idribi Ini Semua Adalah Merupakan Fi'il Amar Yang Mabni Membuang Nun Wa Illa Al-Mu'tallah Fa'ala Halfi Harfi La'illati Dan Kecuali Lagi Artinya Fi'il Amar Tidak Dimabnikan Atas Sukun Diketika Fi'il Amar Itu Terbuat Terbentuk Dari Fi'il Mudore Yang Mu'tal Akhir Yaitu Huruf Terakhirnya Fi'il Amar Terbuat Dari Huruf Alif Waw Atau Ya Maka Apabila Ada Fi'il Amar Terbentuk Huruf Terakhirnya Dari Huruf Ilat Maka Mabninya Tidak Dengan Sukun Akan Tetapi Mabni Dengan Membuang Huruf Ilat Seperti Contoh Nahu Ikhsah Waw Zuh Irmih Wormih Seperti Contoh Ikhsah Disini Sebenarnya Setelah Huruf Beshin Ada Alif Dibuang Dikarenakan Mabni Membuang Huruf Ilat Demikian Juga Dicontoh Uwuzuh Sebenarnya Disitu Setelah Zah Ada Waw Namun Wawnya Dibuang Karena Fi'il Amar Yang Huruf Terakhirnya Dibuat Dari Huruf Waw Itu Harus Dibuang Karena Jasemnya Dengan Membuang Huruf Ilat Kemudian Irmih Demikian Juga Di Irmih Ini Ada Huruf Iyak Disitu Yang Dibuang Karena Merupakan Mabni Jasemnya Fi'il Amar Membuang Huruf Ilat Dalam Contoh Ini Adalah Ya Wal Mu'rabuh Minal Af'ali Saya Cukupkan Sekian Untuk Pembacaan Kitabnya Dan Penjelasan Ringkas Mengenai Kalimat Fi'il Yang Mabni Yaitu Fi'il Madi Dan Fi'il Amar Kita Berikan Tambahan Keterangan Tambahan Penjelasan Dan Mungkin Ada Beberapa Tambahan Contoh Juga Kita Lihat Di Papan Tulis Tadi Dijelaskan Oleh Muson Nif Bahwa Kalimat Fi'il Itu Ada Dua Macam Ada Yang Mabni Ada Yang Mu'rob Ini Yang Mabni Fi'il Fi'il Itu Kan Ada Tiga Ada Fi'il Madi Ada Fi'il Amar Ada Fi'il Mudari Disini Menjelaskan Tentang Fi'il Yang Mabni Dan Fi'il Yang Mu'rob Fi'il Yang Mabni Disini Adalah Satu Fi'il Madi Fi'il Madi Mabni Secara Mutlak Dalam Keadaan Seperti Apapun Bertemu Dengan Apapun Atau Tidak Bertemu Dengan Apapun Fi'il Madi Hukumnya Adalah Mabni Yang Pertama Yang Kedua Fi'il Yang Mabni Itu Adalah Fi'il Amar Fi'il Yang Mabni Adalah Fi'il Amar Setiap Kalimat Fi'il Yang Mana Fi'il Tersebut Merupakan Fi'il Amar Maka Huruf Yang Terakhir Dari Fi'il Amar Tersebut Mabni Artinya Mabni Dia Akan Menetapi Suatu Ketetapan Yang Tidak Akan Berubah Walaupun Ada Amil Masuk Kepadanya Dan Ataupun Tidak Ada Amil Masuk Kepadanya Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Yang Mabni Adalah Fi'il Mudhore Cuman Untuk Yang Ketiga Ini Fi'il Yang Mabni Yang Nomor Tiga Fi'il Mudhore Ini Mabninya Tidak Sepenuhnya Makanya Musunif Mutammimah Al-Ajrumiyah Membagi Kalimat Fi'il Yang Mabni Itu Hanya Dua Yaitu Fi'il Madhi Dan Fi'il Amar Beliau Tidak Memasukkan Fi'il Mudhore Karena Fi'il Mudhore Itu Mabninya Itu Bersarat Tidak Selalu Mabni Jadi Fi'il Mudhore Itu Ada Kalanya Begini Fi'il Mudhore Itu Ada Kalanya Mabni Ada Kalanya Mu'rob Di sini Fi'il Mudhore Di bagian Fi'il Yang Mabni Saya Masukkan Ini Fi'il Yang Mabni Berarti Ada Tiga Fi'il Madhi Mabni Secara Mutlak Fi'il Amar Mabni Secara Mutlak Fi'il Mudhore Mabni Dalam Keadaan Tertentu Yaitu Fi'il Mudhore Yang Mabni Itu Apabila Bertemu Dengan Nun Taukit Dan Bertemu Dengan Nun Nis Wah Ini Mabni Jadi Fi'il Mudhore Fi'il Mudhore Yang Mabni Diketika Fi'il Mudhore Tersebut Bertemu Dengan Nun Niswah Atau Bertemu Dengan Nun Taukit Baik Nun Taukit Sakilah Ataupun Nun Taukit Kho Fifah Apabila Fi'il Mudhore Tidak Bertemu Dengan Nun Niswah Apabila Fi'il Mudhore Tidak Bertemu Dengan Nun Taukit Baik Sakilah Ataupun Kho Fifah Maka Fi'il Mudhore Tersebut Dimukhrobkan Ini Masuk Pada Bagian Fi'il Mudhore Yang Mu'rob Jadi Untuk Fi'il Mudhore Ada kalanya Mabni Ada kalanya Mu'rob Jadi Seperti Itu Sekarang Kita Kembali Kepada Fi'il Madhi Musonif Tadi Menjelaskan Tentang Kalimat Fi'il Yang Mabni Diawali Dengan Fi'il Madhi Dari Kalangan Kalimat Fi'il Nomor Satu Yang Mabni Itu Adalah Fi'il Madhi Ada Pun Mabninya Fi'il Madhi Ini Ada Tiga Fi'il Madhi Kadangkala Mabni Fathah Kadangkala Mabni Dommah Kadangkala Mabni Sukul Karena Fi'il Madhi Itu Adalah Fi'il Yang Mabni Maka Dia Adalah Merupakan Sebuah Kalimat Yang Tidak Akan Terlihat Tidak Akan Terjadi Perubahan Harkat Pada Huruf Terakhirnya Baik Dalam Keadaan Tidak Ada Amil Ataupun Dalam Keadaan Ada Amil Yang Masuk Kepadanya Itulah Fi'il Madhi Jadi Saya Ulang Bahwasannya Fi'il Madhi Itu Adalah Sebuah Kalimat Sebuah Kalimat Yang Tidak Akan Terlihat Oleh Kita Tidak Akan Terjadi Pada Fi'il Madhi Tersebut Apanya Yang Tidak Akan Terlihat Tidak Akan Terjadi Suatu Perubahan Di Di Harkat Huruf Yang Terakhir Baik Ada Amil Masuk Kepadanya Ataupun Tidak Ada Amil Masuk Kepadanya Berarti Adanya Amil Dan Tidak Adanya Amil Yang Masuk Kepada Fi'il Madhi Itu Tidak Berdampak Tidak Ngefek Tidak Berpengaruh Terhadap Harkat Pada Huruf Yang Terakhir Pada Fi'il Madhi Contoh Seperti Nasorah Nasorah Adalah Fi'il Madhi Ada pun Mabninya Contoh Nasorah Ini adalah Fathah Mabni Fathah Ini Contoh Fi'il Madhi Mabni Fathah Yang Tidak Ada Amil Masuk Kepadanya Nasorah Harus Dibaca Fathah Karena Memang Mabni Fathah Kemudian Ada Amil Misalnya Ini Amil Nasar Masuk Pada Nasorah Maka Tetap Dibaca Fathah Huruf Yang Terakhir Yaitu Rok Tadi Di atas Nasorah Tidak Ada Amil Sebelumnya Kemudian Sekarang Dibaca Nasorah Padahal Ada Amil Yang Masuk Kepadanya Kemudian Contoh Yang Ketiga Tetap Nasorah Padahal Ada Amil In Amil Jasm Ini Membuktikan Bahwasannya Huruf Terakhir Daripada Fi'il Madi Maksudnya Harkatnya Harkat Daripada Huruf Terakhir Dari Fi'il Madi Akan Menetapi Satu Keadaan Yaitu Fathah Baik Ada Amil Yang Masuk Kepadanya Ataupun Tidak Ada Amil Seperti Seperti Saya Jelaskan Tadi Tidak Adanya Amil Atau Adanya Amil Yang Masuk Pada Fi'il Madi Tidak Akan Berdampak Kepada Harkat Yang Terakhir Dari Huruf Fi'il Madi Nasorah An Nasorah In Nasorah Tadi Katanya Fi'il Madi Mabninya Kan Tiga Yang Nomor Dua Dommah Demikian Juga Di Fi'il Madi Yang Mabni Dommah Tidak Ada Amil Masuk Kepadanya Ataupun Ada Amil Masuk Kepadanya Tetap Huruf Yang Terakhir Dibaca Dommah Nasorah Nasorah Ini Contoh Tidak Ada Amil Kemudian An Nasorah Ada Amil Tapi Tetap Dibaca Dommah Roknya Di bawah In Nasorah Tetap Berbunyi Dommah Padahal Ada Amil In Ini Menunjukkan Bahwa Amil Ini Adanya Amil An Dan In Atau Tidak Adanya Amil Ini Sama Sekali Tidak Berdampak Kepada Huruf Yang Terakhir Daripada Fi'il Madi Nasorah Dalam In Nasorah Kemudian Contoh Yang Ketiga Nasorah Nasorah Pusat Perhatian Kita Pada Huruf Yang Terakhir Dari Contoh Nasorah Fi'il Madi Nasorah Ini Mabni Sukun Katanya Tadi Mabninya Fi'il Madi Itu Ada Tiga Ini Yang Ketiga Mabni Sukun Lihat Contoh Fi'il Madi Yang Mabni Sukun Huruf Terakhir Sukun Kapan Sukun Ini Apakah Setelah Ada Amil Atau Sebelum Ada Amil Tidak Ada Hubungannya Dengan Amil Harkat Sukun Yang Ada Pada Huruf Terakhir Yaitu Rok Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Tidak Adanya Amil Atau Adanya Amil Tidak Ada Atau Ada Tetap Sukun Tidak Ada Nasortah Ada Amil Annasortah Ada Amil In Nasortah Jadi Seperti Itu Jadi Berbeda Dengan Contoh Berikut Ini Ini Ada Contoh Untuk Membandingkan Dengan Sebuah Kalimat Yang Huruf Terakhirnya Bisa Berubah Diakibatkan Tidak 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 Amil Dan Tidak Amil Agar Supaya Pemahaman Kita Lebih Kuat Kalau Ada Perbandingan La Fah Yansuruh Nih La Fah Yansuruh Huruf Yang terakhir Adalah Rok Dibaca Rofa Yang Ditandai Dengan Doma Berarti Dibaca Doma Ini Tidak Ada Amil Sementara Katakan Tidak Ada Amil Yang Masuk Kesini Dibaca Yansuruh Kemudian Di bawahnya Berubah Menjadi Yansuroh Apa Yang Membuat Berubah Lafay Yansuroh Bisa Berubah Menjadi Yansuroh Apa Penyebabnya Amil Masuk Kepadanya Yaitu Lan Amil Kemudian Di bawahnya Lagi Berubah Lagi Tadinya Yansuroh Sekarang Menjadi Yansur Lam Yansur Kenapa Berubah Huruf Terakhirnya Yaitu Huruf Rok Berubah Dikarenakan Amil Yang Masuk Kepadanya Berarti Di contoh Ini Di contoh Ini Tidak Adanya Amil Dengan Adanya Amil Sangat Berpengaruh Kepada Harkat Yang Terakhir Kenapa Jadi Seperti Ini Jawabannya Adalah Karena Kalimat Ini Tidak Mabni Yani Mu'rob Kenapa Di contoh Yang pertama Tadi Di Fiil Madi Ini Harkat Yang Terakhir Fathah Dommah Sukun Dengan Adanya Harkat Ini Tidak Menunggu Adanya Amil Atau Tidak Adanya Amil Jawabnya Adalah Dikarenakan Mereka Mabni Jadi Seperti Itu Ini Ada penjelasannya Disini Yang saya Jelaskan Tadi Ternyata Ditulis Ini Jadi Sangat jelas Perbedaan Contoh-contoh Di atas Yang mana Faktor Penyebab Perbedaan Perbedaan Adalah Antara Mabni Dan Mu'rob Yang disini Menetap Pada Suatu Keadaan Harkat Fathah Dommah Kemudian Sukun Menetap Pada Keadaan Itu Baik Ada Amil Ataupun Tidak Ada Amil Contoh Adalah Mo'rob Jadi Seperti Itu Sekarang Mabni Dommah Ada Kalanya Mabni Sukun Pertanyaannya Sekarang Adalah Kapan Fi'il Madi Itu Mabni Fathah Kapan Fi'il Madi Itu Mabni Dommah Dan Kapan Fi'il Madi Itu Mabni Sukun Ini Jawabannya Fi'il Madi Mabni Fathah Ketika Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Ini Harus Paham Dan Hafal Paham Apa Itu Waw Jama' Dan Seperti Apa Fi'il Madi Kalau Bertemu Dengan Waw Jama' Karena Fi'il Madi Yang Mabni Fathah Ketika Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Kalau Kita Tidak Kenal Tidak Tahu Dengan Waw Jama' Maka Nanti Pastinya Bacanya Akan Ngawur Bisa Bisa Tetap Dibaca Fathah Ini Nasorow Bisa Bisa Dibaca Seperti Itu Nasorow Apa Alasannya Membaca Nasorow Karena Fi'il Madi Mabni Fathah Taunya Fi'il Madi Mabni Fathah Padahal Fi'il Madi Yang Mabni Fathah Itu Apabila Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Ini Yaitu Waw Yang Menunjukkan Pada Jama' Mudhakar Wa'ib Jadi Fi'il Madi Yang Mabni Fathah Itu Adalah Diketika Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Tidak Bertemu Dengan Ini Kemudian Kapan Fi'il Madi Itu Mabni Dhamma Yang Kedua Yaitu Diketika Fi'il Madi Tersebut Bertemu Dengan Waw Jama' Nah Apabila Bertemu Dengan Waw Jama' Baru Fi'il Madi Tersebut Berubah Dari Mabni Fathah Menjadi Mabni Dhamma Ini Kembali Pada Contoh Ini Ini Yang Dimaksud Dengan Waw Jama' Maka Rok Tidak Boleh Fathah Harus Dhamma Karena Yang Fathah Diketika Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Ini Kemudian Yang Ketiga Tadi Katanya Ini Bahwa Fi'il Madi Itu Adalah Mabni Sukun Kapan Fi'il Madi Mabni Sukun Fi'il Madi Mabni Sukun Diketika Bertemu Dengan Dhamir Rofa Mutaharrik Tentang Dhamir Rofa Mutaharrik Saya Sudah Jelaskan Secara Gamblang Dan Lengkap Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Bisa Dilihat Lagi Bisa Diputar Lagi Videonya Bisa Dipahami Lagi Dhamir Rofa Mutaharrik Disebut Dengan Dhamir Karena Memang Isim Dhamir Disebut Dengan Rofa Karena Mahal Iqropnya Kedudukan Iqropnya Dalam Keadaan Rofa Tentunya Dalam Hal ini Menjadi Fa'il Fa'il Fi'il Madi Kemudian Mutaharrik Berhakat Karena Kenyataannya Setelah Dilihat Semua Dhamir Rofa Mutaharrik Itu Punya Harkat Mari kita Lihat Di contoh Ini Ini Saya Tuliskan Tentang Fi'il Madi Lengkap Tentang Mabninya Fi'il Madi Dari Mabni Fatha Mabni Dhamma Dan Mabni Sukun Ini Mohon Difaham Dan Dihafal Karena Disini Lengkap Tentang Mabninya Fi'il Madi Dari Fatha Dhamma Dan Sukun Yang Fatha Katanya Tadi Diketika Fi'il Madi Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Dan Tidak Bertemu Dengan Dhamir Rofa Mutaharrik Kita Cari Yang Mana Ditulisan Ini Di Contoh Ini Fi'il Madi Yang Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Dan Tidak Bertemu Dengan Dhamir Rofa Mutaharrik Ini Sudah Saya Beri kode Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Keadaan Fi'il Madi Yang Harus Dimabnikan Fatha Tidak Boleh Dibaca Dhamma Tidak Boleh Dibaca Sukun Makanya Harus Hati-hati Empat Ini Harus Dihafal Yang Satu Adalah Nasorah Yang Kedua Adalah Nasorah Nasorah Adalah Fi'il Madi Yang Fa'ilnya Menunjuk Pada Tasniyah Mudhakar Di Setiap Fi'il Madi Yang Fa'ilnya Menunjuk Pada Tasniyah Mudhakar Pasti Mabni Fatha Kenapa? Karena Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Yang Menunjuk Pada Mufron Mudhakar Waib Juga Harus Fatha Karena Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Dan Dhamir Rofa Mutaharik Kita Lihat Di Empat Kode Ini Itu Dua Tiga Empat Semuanya Tidak Bertemu Dengan Waw Jama' Dan Juga Tidak Bertemu Dengan Dhamir Rofa Mutaharik Nasoro Nasoro Nasorot Nasorota Itu Dua Tiga Empat Kemudian Dari Ke Empat Belas Macam Fi'il Mahdi Ini Ternyata Hanya Satu Yang Bertemu Dengan Waw Jama' Yaitu Pada Fi'il Mahdi Yang Fa'il Menunjuk Pada Jama' Mudhakar Waib Nasoro Ini Harus Dibaca Doma Harus Dimamikan Doma Karena Bertemu Dengan Waw Jama' Kemudian Yang Terakhir Kapan Fi'il Mahdi Itu Dimamikan Sukun Fi'il Mahdi Dimamikan Sukun Diketika Bertemu Dengan Doma' Rofa Mutaharik Nah Ini Yang Saya Maksud Tadi Kita Harus Paham Dan Hafal Tentang Siapa Doma' Rofa Mutaharik Seperti Apa Doma' Rofa Mutaharik Karena Kalau Kita Tidak Kenal Nanti Diketika Kita Dihadapkan Pada Tek-tek Arab Dihadapkan Pada Kitab Kemudian Disitu Ada Fi'il Mahdi Yang Sebenarnya Fi'il Mahdi Itu Bertemu Dengan Domir Rofa Mutaharik Namun Dikarenakan Kita Tidak Kenal Dengan Domir Rofa Mutaharik Bisa Bacanya Ngawur Bisa Bisa Dibaca Fathah Bisa Bisa Dibaca Doma Padahal Bertemu Dengan Domir Rofa Mutaharik Yang Seharusnya Dibaca Sukun Karena Memang Fi'il Madi Yang Bertemu Dengan Domir Rofa Mutaharik Mabni Sukun Yang Jumlahnya Ada Sembilan Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Nasorna Nasortah Nasortuma Nasortum Nasortih Nasortuma Nasortunna Nasortu Nasorna Kita Awali Dari Contoh Nasortunna Ini Huruf yang Terakhir Rob Kenapa Dibaca Sukun Karena Mabni Sukun Kenapa Mabni Sukun Bertemu Dengan Nah Yang Nah Ini Merupakan Domir Rofa Mutaharik Domir Kata Ganti Domir Kata Ganti Dari Isim Gohir Yang Menunjuk Kata Ganti Mengganti Perempuan Banyak Mereka Perempuan Banyak Contohnya Seperti Ini Misal Zainabuh Hindun Wafatimatu Wafatimatu Nasorna Nasorna Zaidab Hindun Fatimah Mereka Semua Telah Menolong Nah Nah Ini Adalah Merupakan Kata Ganti Isim Domir Kalau Di bahasa Indonesia Disebut Dengan Kata Ganti Kata Ganti Dari Mana Dari Isim Dohir Zainab Hindun Fatimah Artinya Kita Tidak Usah Menyebut Zainab Tidak Usah Menyebut Hindun Tidak Usah Menyebut Fatimah Cukup Mendatangkan Nun Ini Maka Ini Merupakan Pengganti Daripada Nama Nama Ini Itulah Yang Dimaksud Dengan Isim Domir Kemudian Rofa Nah Ini Disebut Dengan Isim Domir Rofa Kenapa Disebut Dengan Rofa Karena Mahal Iqrob Nya Rofa Jadi Pak Inyana Soroh Kemudian Disebut Dengan Mutaharik Yang Berharkat Domir Rofa Yang Berharkat Kenapa Disebut Berharkat Karena Kenyataannya Memang Berharkat Ini Fatah Kemudian Contoh selanjutnya Nasortah Nasortah Dibaca Sukun Dimabnikan Sukun Fiilmati Ini Dikarenakan Bertemu Dengan Domir Rofa Mutaharik Mana Domir Rofa Mutaharik Nyata Harkannya Apa Fatah Kemudian Nasortumah Dimabnikan Sukun Karena Bertemu Dengan Domir Rofa Mutaharik Tumah Tuhnya Nasortum Juga Demikian Hingga Sampai Dengan Nasortah Ini Semua Merupakan Contoh-contoh Daripada Fiilmati Yang Dimabnikan Sukun Dikarenakan Bertemu Dengan Domer Rofa Mutaharik Jadi Nanti Dalam Kenyataannya Dalam Faktanya Bentuk Mabnikan Fiilmati Akan Seperti ini Makanya Ini Harus Dihafal Kalau Ini Dihafal Nantinya Insyaallah Akan Mudah Akan Mudah Di Dalam Membaca Fiilmati Untuk Menentukan Bahwa Fiilmati Ini Harus Dibaca Fathah Huruf Terakhirnya Maksudnya Fiilmati Ini Harus Dibaca Dommah Huruf Terakhirnya Dan Fiilmati Ini Harus Dibaca Sukun Huruf Terakhirnya Seperti Itu Coba Ini Terakhir Kita Sebentar Sedikit Saja Praktik Sebuah Kalimat Fiilmati Sebuah Kalimat Fiilmati Dari Mabni Fathah Kita Rubah Ke Mabni Dommah Kemudian Kita Rubah Ke Mabni Sukun Istama'ah Artinya Mendengarkan Istama'ah Kenapa Saya Berani Membaca Istama'ah Kok Nggak Istama'u Atau Istama'ah Karena Mabninya Fiilmati Kan tiga Fathah Dommah Sukun Kok Ke Fathah Kok Nggak Sukun Atau Kok Nggak Dommah Penyebabnya Adalah Karena Istama'ah Fiilmati Ini Tidak Bertemu Dengan Waw Jama'ah Tidak Bertemu Dengan Domer Rova Mutahar Maka Seandainya Istama'ah Ini Bertemu Dengan Waw Jama'ah Maka Harus Dimabnikan Dommah Yaitu Istama'ah Seperti Ini Kemudian Istama'ah Itu Andai Kata Kita Pertemukan Dengan Domer Rova Mutahar Rik Maka Tidak Boleh Dibaca Istama'ah Juga Tidak Boleh Dibaca Istama'ah Akan Tetapi Harus Dibaca Sukun Hur Terakhirnya Yaitu Ain Maka Menjadi Kalau Contohnya Dipertemukan Dengan Domer Rova Mutahar Rik Tuh Misalnya Atau Na Berarti Istama'ah Seperti Ini Istama'ah Kita Tidak Ragu Lagi Untuk Mensukunkan Huruf Ain Ini Karena Kita Sudah Kenal Dengan Domer Rova Mutah Yaitu Na Maka Dibaca Istama'ah Demikian Juga Dengan Contoh Fatahah Karena Tidak Bertemu Dengan Waw Jama'ah Tidak Bertemu Dengan Domir Rova Mutah Rik Dibaca Fatahah Kalau Kita Ketemukan Dengan Waw Jama'ah Maka Dibaca Fatahuh Kalau Kita Ketemukan Fatahah Ini Dengan Salah Satu Domir Rova Mutah Rik Misalkata Tumah Maka Menjadi Fatahah Berubah Menjadi Fatah Tumah Huruf Terakhirnya Hak Harus Disukunkan Demikian Juga Dengan Akh Mabni Fatah Akh Karena Tidak Bertemu Dengan Waw Jama'ah Tidak Bertemu Dengan Salah Satu Domir Rova Mutah Rik Kalau Bertemu Dengan Waw Jama'ah Maka Menjadi Doma'ah Akh Akh Akan Berubah Lagi Dari Akh Diketika Dia Itu Dipertemukan Dengan Salah Satu Domi Rova Mutah Rik Misalkata Tunah Maka Akh Atau Akh Tadi Berubah Menjadi Akh Tunah Akh Tunah Kemudian Katabah Katabah Ini Dibaca Fatah Karena Mabninya Fatah Kenapa Mabni Fatah Penyebabnya Dua Satu Tidak Bertemu Dengan Waw Jama'ah Dua Tidak Bertemu Dengan Salah Satu Domi Rova Mutah Rik Jika Seandainya Katabah Ini Bertemu Dengan Waw Jama'ah Gagal Tidak Mabni Fatah Tetapi Harus Mabni Doma'ah Kalau Kita Rubah Ketemunya Tidak Dengan Waw Jama'ah Tetapi Ketemunya Dengan Domir Rova Mutaharrik Misalkata Tum Maka Mabni Fatahnya Dibuang Mabni Doma'ah Dibuang Dikanti Dengan Diganti Dengan Mabni Sukun Menjadi Katab Tum Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuang Ò Day Vad Jut 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 Visual